Halo guys, selamat datang di channel DRWE, di video kali ini aku mau share tentang cara bermain game DevTikon 2 di Android. Oke, sedikit info tentang game DevTikon sendiri. Jadi, DevTikon itu adalah game simulasi di mana kita bertindak sebagai pembuat game. Di game ini, kalian juga bakal ngerasain gimana sih jadi seorang developer game yang berusaha untuk membuat game terbaik untuk player semua. Selain itu, game ini juga menyuguhkan seluruh beluk desain dan proses pengembangan game dengan cara yang sangat menarik. Tujuan utama dalam game ini adalah menjadi pembuat game terbaik, di mana kalian akan membuat game dan akan mendapatkan uang dari hasil penjualan dan unduhan game kalian. Juga akan ada minigame ketika kalian sedang membuat game, komputer kalian akan dihack oleh seorang hacker. Nah, disini kalian harus berusaha untuk mengalahkan hacker tersebut agar tidak mengganggu proses pembuatan game kalian. Oke lanjut, pertama-tama disini aku bakal jelasin fungsi-fungsi dari tiap icon yang muncul di layar HP kalian. Kita mulai di bagian layar bawah. Disini ada icon buku yang berisi beberapa tab, yang pertama itu ada tab themes, skill, dan engine. Di tab theme ini akan menampilkan tema-tema game yang kita miliki. Kalian bisa membeli tema baru dengan menggunakan research point, yang bisa kalian dapatkan ketika kalian dalam proses membuat sebuah game. Lalu ada tab skill, tab skill ini menampilkan informasi skill atau keahlian yang karakter kalian miliki. Mulai dari skill teknologi, yang menunjukkan seberapa baik kalian dalam membuat kode game. Lalu ada skill design, yang menunjukkan kemampuan kalian dalam menciptakan desain game yang indah. Dan yang terakhir adalah skill speed, yang menunjukkan seberapa cepat kalian dalam membuat game dan menyelesaikan tugas atau tes. Lalu ada tab engine. Di tab ini kalian bisa menambahkan beberapa program untuk game kalian yang harus dibeli dengan science point atau sama juga dengan research point. Kemudian yang kedua ada icon uang. Disini ada beberapa daftar pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Dan jika kalian berhasil mengerjakannya, kalian akan mendapat penghasilan. Namun pekerjaan ini memiliki batas waktu deadline sesuai dengan yang tertulis di deskripsi pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada icon stick Nintendo. Nah disinilah tempat kalian akan membuat konsep dari game yang akan kalian buat nantinya. Oke icon selanjutnya ada icon layar PC. Icon ini sama halnya dengan browser yang ada di PC atau komputer kalian. Dan nama mesin pencariannya adalah Logal, pelesetan dari Google. Di bawahnya juga ada beberapa trend game yang sedang hangat yang bisa kalian gunakan sebagai konsep game kalian. Lalu ada juga beberapa situs. Yang pertama itu adalah e-boy, tempat untuk membeli atau meng-upgrade komputer kalian. Lalu ada wall market, untuk membeli konsol game atau smartphone. Ada juga azemon, tempat untuk membeli ilmu atau mendapatkan skill baru dengan menggunakan research point. Lalu ada okea, tempat untuk membeli kebutuhan dekorasi kamar atau tempat kerja kalian. Kemudian yang terakhir itu adalah leaderboard, yang berisi info tentang peringkat membuat game berdasarkan jumlah fans yang mereka miliki. Icon yang kelima yaitu icon card pack. Berisi beberapa paket kartu yang bisa kalian beli jika kalian sudah memiliki studio game. Oke, kita lanjut ke bagian layar atas. Yang pertama itu ada informasi tentang karakter kalian. Mulai dari nama, jumlah energi yang kalian miliki dan level kalian. Lalu yang kedua itu ada jumlah uang yang kalian miliki. Yang ketiga ada jumlah informasi fans yang kalian miliki. Keempat ada tombol play atau pause game. Yang kelima itu ada informasi tanggal, bulan, dan tahun yang berjalan dalam game DevTikon 2. Yang keenam ada studio yang bisa kalian lihat jika kalian sudah membeli studio tersebut. Oke, sekarang aku bakal menunjukkan langkah-langkah dalam membuat game di game DevTikon 2. Yang pertama, kalian harus menentukan judul dari game kalian. Lalu ada pilihan tema. Genre dan platform. Setelah itu akan muncul, kalian ingin mengutamakan apa di game kalian. Pilihannya itu ada engine, gameplay, dan story. Nah, ketika proses pembuatan game itu, komputer kalian akan di-hack oleh seorang hacker. Kalian harus mengalahkan hacker tersebut dengan mencari kata yang muncul di layar HP kalian. Setelah mengklik next, akan muncul lagi. Kalian ingin mengutamakan dialog, level design, atau AI. AI sendiri adalah moral karakter dan rancangan misi-misi dalam game kalian. Lalu klik next, akan ada lagi pilihan mengutamakan world design, grafik atau grafis, atau sound. Nah, setelah itu kalian akan dilanjutkan. Proses pembuatan game kalian akan dilanjutkan. Tunggu beberapa saat hingga selesai. Dan setelah itu akan ada tulisan release di bagian bawah. Kalian klik itu. Namun harus menunggu hingga bug game kalian itu habis atau menjadi null. Setelah itu kalian sudah boleh merilis atau menerbitkan game kalian. Oke, itu dia video tentang cara bermain game DevTikon 2 di Android. Jika kalian memilih kepertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.